Ketika informasi berikutnya pemirsa, seorang jenazah positif COVID-19 yang ditemukan tergeletak di sebelah mobilnya di Batam, Kepulauan Riau, menjadi viral di media sosial. Diduga ia meninggal karena ditolak dua rumah sakit saat meminta perawatan. Dan akibat memperudaknya pasien COVID, pihak rumah sakit Anwar Medika Sido Arju terpaksa merawat pasien IGD di luar ruangan. Sejumlah laporan tentang COVID, kami rangkum dalam COVID-24 jam. Inilah jenazah Tony, seorang penderita COVID-19 yang meninggal dunia di kediaman yang akibat ditolak oleh dua rumah sakit swasta di Batam dengan alasan penuh. Tony tewas di sebelah mobilnya setelah baru saja tiba di rumahnya, setelah mencari rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah kejadian tersebut, tim Satgas COVID-19 dan petugas kepolisian langsung evakuasi jenazah Tony dan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh wilayah perubahan. Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan ada kesalahpahaman antara pihak rumah sakit dan keluarga korban. Sebelumnya, korban tidak ditolak, melainkan harus menunggu proses teriase agar bisa dirawati IGD. Sementara itu, beginilah suasana rumah sakit rujukan COVID Anwar Medika di Balong, Bendoh, Sido Arju. Akibat membeludaknya pasien COVID dalam beberapa hari terakhir, pihak rumah sakit terpaksa memindahkan ruang pemeriksaan IGD keluar ruangan. Akibatnya, sejumlah pasien IGD terpaksa mendapat pemeriksaan media di halaman rumah sakit. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena tingginya pasien COVID di ruang IGD. Untuk menampung pasien COVID yang terus berdatangan, pihak rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat yang digunakan ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Tim Liputan, ANYUS, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.